Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kembali lagi di channel kandang ento gunung basal pada video kali ini kita akan membahas berbagi tips mengenai cara hemat untuk menekan biaya pakan yang mana pada video ini saya menggunakan batang pisang atau gedebok pisang sebagai sumber pakan untuk pembesaran entok teman-teman perlu diketahui sebelumnya bahwasannya pakan alternatif seperti cacahan gedebok atau batang pisang seperti ini ini menurut saya hanya direkomendasikan untuk pembesaran bila mana teman-teman mempunyai entok yang masih berusia di bawah 1 atau 2 bulan alangkah lebih baiknya tetap menggunakan pakan pabrikan supaya pertumbuhan di usia 1 sampai 2 bulan itu tetap maksimal nah ketika teman-teman sudah melewati masa itu yaitu usia entok 1 atau 2 bulan atau istilahnya sudah turun kandang baru bisa dikasih pakan alternatif seperti ini untuk bahan-bahan ini sangat mudah kita dapatkan terutama bagi teman-teman yang berada di daerah perdesaan atau kampung seperti ini ini saya memanfaatkan batang pisang yang sudah dipanen caranya sangat sederhana kita tinggal mencacah saja yang mana sebelumnya kita kupas dulu kita kelotok itu dikelotoki jadi tepuk pisang yang masih besar itu kita kelotoki sampai sekiranya itu dapat bagian dalamnya yang agak empuk nah bagian yang agak empuk ini ini juga berasa sedikit manis agak manis setelah ini bagian ini yang paling disukai si entok kita nah setelah kita mencacah ini bisa kita campurkan beberapa bahan seperti molase tebu ataupun menggunakan cairan EM4 peternaan itu yang sangat mudah kita dapatkan di toko-toko kupok atau toko pertanian untuk ukuran cacah kita seperlunya saja karena yang akan kita kasih makan ini entok-entok yang sudah termasuk kategori dewasa jadi tidak perlu terlalu lembut setelah dicacah ini terkadang saya kasihkan langsung misal waktu saya tidak banyak atau baru sibuk tapi ketika ada waktu lengang ya saya sempatkan untuk memasaknya dulu atau merebusnya dulu agar apa agar ini lebih empuk kalau misal jasaan debok itu saya pas punya waktu lengang itu yang direbus itu nantinya saya bikin fermentasi jadi ketika direbus selesai direbus itu saya kasih molase tebu dengan EM4 terus saya kasihkan wadah dan saya tutup untuk dibusukan atau di fermentasi itu sekitar 3-5 hari itu baru dibuka akan tetapi kalau waktunya mepet atau saya tidak punya banyak waktu lengang itu selesai dicacah itu biasanya saya langsung kasih campuran molase tebu atau air gula dicampur dengan sentret ataupun polar atau begatul itu juga sudah bisa digunakan kalau dari segi manfaat ini saya rasa cukup banyak terutama bagi saya dan teman-teman yang sedang dalam masa pendewasaan atau bisa dikatakan pembesaran metode pembesaran itu sangat membantu dari segi pembiayaan makanan karena kita tahu sendiri entok ini ketika sudah mulai remaja ataupun dewasa sebanyak apapun kita kasih makan pasti dia akan makan terus adanya cuma lapar lah bagi teman-teman ini ketika dalam momen seperti itu jika kita tidak pintar-pintar bervariasi atau mencari alternatif pakan maka bisa dipastikan kita akan mengalami pembagangan biaya dalam biaya pakan karena tidak bisa dipungkiri ketika entok sudah besar itu kebutuhan karbohidrat ataupun makanan yang lain itu sangat tinggi nah antisipasi kita itu selain pakan pabrikan itu bisa kita kasihkan pakan alternatif seperti ini tidak hanya dari batang pisang bisa dari bahan-bahan yang lain seperti daun papaya daun singkong ataupun tanaman-tanaman air seperti ensing gondok rumput azula dan sebagainya kalau untuk segi istilahnya dari produksi ini bisa dilihat ini endok saya yang dewasa dalam posisi mengerami artinya masih tetap produktif seperti video yang pernah saya buat apakah pakan alternatif itu membuat nendok mandul atau tidak bisa produksi itu jawabannya tidak jadi yang betul faktanya itu masih tetap bisa bereproduksi dengan normal hanya saja mungkin dari segi kuantitas itu tidak terlalu banyak karena mungkin kebutuhan protein dan kalorinya tidak tercukupi kalau hanya dari makanan alternatif seperti ini nah itu semua kembali lagi kepada masing-masing pribadi kita juga kita punya model yang cukup pasti lebih baik memakai pakan full pabrikan ketika terutama endok-endok yang dewasa sudah mulai bertelur atau sehabis masa kawin itu kita kasih makan pabrikan yang sesuai kebutuhannya dipastikan itu telurnya akan secara kuantitas lebih banyak dan juga lebih bagus akan tetapi ketika model kita tidak terlalu cukup atau kurang pakan-pakan alternatif seperti ini menjadi solusi yang sekiranya cukup efektif bagi teman-teman peternak bisa kita lihat sendiri bagaimana lahapnya ini yang saya kasih ini adalah pakan bikinan yang kemarin sore atau satu hari yang lalu ini saya rebus dulu artinya merebusnya hitungannya dua atau tiga hari yang lalu terus saya ungkap saya kasih di tempat yang kedap udara baru satu hari yang lalu saya buka dan hari ini saya kasihkan untuk bahan-bahan pertama adalah batang pisang yang sudah dicacah sudah direbus baru saya kasihkan cairan E4 dua atau tiga tutup botol dan yang ketiga adalah campuran polar dan keempat adalah konsentrat ini saya kasih makan untuk sekitar 20 ekor entok dewasa dan remaja kurang lebih pemberian makan sekitar 5-6 kilo terutama yang paling banyak bahannya adalah batang pisangnya kemudian polarnya secukupnya sekitar 1 kilo konsentratnya setengah kilo atau satu mangkok itu setelah semua teraduk tercampur rata baru kita masukkan di bisa menggunakan ember plastik yang ada tutupnya ataupun plastik sampah yang besar itu yang 5 kiloan atau 6 kiloan lebih itu bisa digunakan terus kita diamkan saja 3 atau 5 hari atau lebih semakin lama lebih bagus ya nah nanti ketika dirasa sudah cukup itu biasanya plastiknya atau tempatnya itu akan mengembung dengan ciri khas baunya itu tidak busuk ya baunya itu seperti gula di agak bau-bau manis gitu itu dipastikan pakannya jadi tapi kalau baunya tidak enak seperti sampah busuk dan juga misal berjamur itu jangan dikasihkan karena itu makanannya tidak jadi artinya proses fermentasinya tidak jadi resikonya kalau dikasihkan ya bisa mengalami kematian keracunan karena itu mengandung bakteri dan juga jamur oke teman-teman sekian dulu kita berbagi video mengenai cara hemat menekan biaya pakan terima kasih sudah mampir sudah menonton di channel ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati